Oke lanjut, dari Cherlyn S, saran spender maksudnya, F2P mah pada pensi aja Gi, ngapain sih masih pada main? Ya, 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 namanya cinta itu susah ya, cinta itu buta. Halo guys, balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok X Next Generation. Oke, jadi kemarin RLX kembali mengadakan sebuah survei. Kali ini mereka mencoba untuk bertanya kepada para playernya, kira-kira masalah mana yang paling urgent atau paling mendesak untuk harus segera diselesaikan atau diperbaiki. Iya, game ini banyak banget masalahnya, gue juga heran. Nah, tapi sayangnya respon dari para playernya bisa dibilang cukup negatif. Ada yang kesel, emosi, marah, capek, macem-macem pokoknya. Ini karena pada survei sebelumnya yang tentang merger server, RLX mengambil keputusan secara sepihak. Padahal para playernya banyak yang berharap server chaos itu di merger. Tapi sayangnya entah kenapa RLX malah mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu banyak banget player yang marah banget sama RLX dan males ngisi surveinya. Oke, nah jadi hari ini kita akan coba melihat kira-kira masalah-masalah apa sih yang dianggap RLX itu urgent atau mendesak untuk diselesaikan. Dan juga kita akan melihat seperti apa respon negatif dari para playernya. Nah, tapi sebelum itu gue mau info dulu. Buat teman-teman yang mau top up bisa banget di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Dan juga teman-teman bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store untuk dapet potongan kalau top up di website. Yuk kita lihat video singkatnya berikut ini. Nah, jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat surveinya dulu. Let's go! Oke, jadi ini dia surveinya. RLX Suggestion Box Voting Survey. Oke, jadi survei ini linknya ada di fanpage RLX-nya di Facebook. Tapi kalau kalian males ke sana, linknya udah gue taruh di deskripsi juga. Oke, ya jadi kita akan langsung lihat yang bahasa Indonesia aja. Halo Adventurer, selama 28 Oktober sampai 28 November, kami mendapatkan banyak feedback yang bermanfaat dari survei kotak saran RLX. Kami sangat berterima kasih kepada semua Adventurer yang melaporkan bug dan masalah lainnya. Blah, 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 oke. Kita langsung lihat masalah apa yang dianggap Arjan aja. Oke. Berikut adalah saran terpopuler dalam putaran pemungutan suara kali ini. A. Meskipun peningkatan versi baru Kingdom Pass jauh lebih mudah, hadiah di level rendah terlalu sedikit dan perlu pengoptimalan. Iya, ini adalah yang paling banyak diprotes ya soal Kingdom Pass. Tapi sebenernya Kingdom Pass yang sekarang itu jauh lebih gampang ke level 80. Tapi memang hadiahnya suram banget. Oke. Bahkan headgear selection aja udah gak ada. Sayang sekali. Lalu yang B. Bar pengumuman memblokir tombol dan pandangan yang perlu dioptimalkan lagi. Oke. Gue gak melihat urgency dari itu ya. Tapi ya oke kita next dulu aja. Yang C. Nilai angka dalam game semakin besar. Disarankan untuk menambahkan seperseribu agar mudah dibaca. Ya ini lumayan penting sih. Tapi gak penting-penting amat. Jadi angkanya bisa jadi ada kaknya gitu. Satu kak, dua kak. Lumayan penting tapi ya bukan yang paling penting menurut gue. Oke lalu lanjut. D. Terus optimalkan damage MVP atau mini meskipun beberapa boss damage sudah berkurang. Tapi yang lain juga perlu terus dioptimalkan. Dan ditingkatkan pengalaman pemain F2P yang ikut serta dalam boss Han. Ya ini penting. Ini bagus banget. Oke. Yang E. Tambahkan lebih banyak die staff di Alberta. Serius ini penting. Yakin. Sehat ROX. Tolong. Oke lanjut. Saat ini Shura terlalu kuat dan perlu diseimbangkan. Oke itu penting lah ya. Yang G. Saran untuk menambah fashion tema Thailand. Oke. Mungkin dari orang Thailand banyak kali ya. Tapi kayaknya dari orang Indo harusnya gak banyak yang minta fashion Thailand sih. Agak aneh aja. Oke lanjut. Yang H semoga dapat mengoptimalkan Guild Pass dan mengimplementasikan versi server Taiwan baru di SEA sesegera mungkin. Iya sebenernya Guild Pass itu bisa dibilang agak mengerikan saat akan diimplementasikan di server SEA. Karena mungkin ROX takut dihujat lagi ya kayak waktu mengimplement KP kemarin ya. Jadi mereka agak berhati-hati. Nah jadi di survei ini kita diajak memilih untuk kira-kira mana masalah yang paling utama atau yang paling penting untuk diselesaikan. Jadi kita disuruh ngurutin dari 1 sampai berapa nih? 8. Kurang lebih begitulah oke. Agak unik memang surveinya. Tapi kayaknya gue gak akan isi ini sekarang. Gue akan mengajak kalian untuk melihat respon dari para playernya. Oke let's go. Oke jadi respon pertama dari Sik. Yang disaranin apa yang diimplementasi apa. Endingnya pasti gitu sih. Emotikon ketawa. Formalitas aja ini mah biar berkesan dengerin player. Ya seperti yang gue bilang responnya cukup negatif ya. Karena mereka kecewa banget sama yang keputusan tentang merger Dark Lord kemarin. Suram memang. Ada-ada aja RWX ini. Oke lanjut. Dari Cherlyn S. Saran Spender maksudnya. F2 Pima pada pensi aja Gi. Ngapain sih masih pada main? Ya ya ya. Namanya cinta itu susah ya. Cinta itu buta. Kenapa kamu menang? John C. Oke lanjut. Dari Johan Prasetyo. Yakin didenger sarannya. WK 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 WK. Kemarin pas menggabung server aja Angelink. Saran terbanyak malah gak digabung. WK WK. Malah Dark Lord. Mending lu dengerin sarannya Sultan aja. Lagi. Kekecewaan soal survei merger server kemarin. Itu dampaknya bener-bener besar ya. Kayak ibaratnya. Para player AeroX ini ada trust issue gitu sama developernya. Karena ya. Keputusannya agak aneh gitu. Tiba-tiba mengambil keputusan sendiri. Yang mana disurvey. Seharusnya pasti server Angelink yang paling banyak diminta untuk di merger. Oke. Heran gue juga. Lanjut. Dari Adi. Agar saran Avengers didengarkan. Silahkan pencet ikon babi dulu ya. Emotikon hati. Dari mana duitnya? Mantap. Ya. Lagi-lagi sebuah kekecewaan ya. Gue dari tadi. Scrolling-scrolling. Sebenernya hampir gak menemukan. Komentar yang suportif terhadap survei ini. Isinya selalu negatif. Kasian AeroX kadang. Ya mau kasian juga susah sih. Mereka yang minta dihujat sendiri. Oke lanjut. Dari Yudi Hadoko. Hanya orang goblok. Yang mau mengisi survei. Kagak bakal juga didengerin. Ya. Sama ya. Kecewa. Sedih. Marah. Oke. Tapi gimana pun juga kita cinta gamenya. Jadi kita tetap main. Oke. Lanjut. Dari Gilang M. Nat. Tawi Harja. Ini saran terpopuler. Ada saran tambahkan fashion Thailand. Nah kan. Seperti yang gue bilang tadi. Itu agak aneh. Mungkin orang Thailand yang minta ya. Yang bener aja. Emang ini server isinya cuma satu negara itu aja. Gue yakin. Lebih banyak yang nyaranin buat perbaikin job AB. Biar lebih mudah grinding. Atau balikin res kayak dulu. Selain PvP. Tapi yang didenger bukan saran itu. Ini gue mau banget sih. Untuk job AB bisa grinding dengan enak itu. Gue pengen banget. Jujur aja. Itu mantep sih. Oke. Tapi ya balik lagi. Saran-saran kayak tadi. Tambahin dye stuff. Lalu tambahin fashion Thailand. Kayaknya seharusnya itu gak dimasukkan sebagai daftar masalah yang urgent ya. Gue gak tau sih pemikiran Rx gimana. Tapi menurut gue itu tidak seharusnya ada di dalam sana. Karena banyak banget masalah lain yang menurut gue lebih penting. Daripada gituan. Oke. Lanjut. Dari Mamang Cilok. Kalau berani hasil votingnya di open Min. Google Form bisa share hasil lo Min. Ya gue rasa mereka juga gak bakal berani. Karena kalau dibuka mereka gak bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan yang mereka mau. Jadi gue rasa hasilnya tetap akan ditutup ya. Jadi sekedar formalitas aja mungkin kali ya. Yang penting terkesan ada komunikasi dengan playernya aja. Itu udah cukup buat mereka. Oke jadi itu dia tadi beberapa respon negatif dari para player Rx terhadap survei yang akan mereka laksanakan. Jujur gue pribadi kayaknya belum tentu ngisi surveinya juga. Karena agak males. Gue rasa sebenernya Rx itu harusnya udah tau masalah mana yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Terlebih apalagi mereka kan pasti ada GM ya. Yang memantau game ini. Ya gue gak tau sih ada apa enggak ya. Tapi harusnya ada. Gue gak tau sih ada GMnya apa enggak. Tapi harusnya ada ya. Kalau gak ada ya gak heran juga namanya Rx. Oke. Ya jadi harusnya mereka lebih memantau gamenya dan tau masalah mana yang paling harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Oke. Nah kalau menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman akan mengisi survei tersebut? Dan seberapa yakin teman-teman bahwa saran teman-teman akan didengerin sama Rx. Apakah Rx akan berubah? Coba share di kolom komen ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka. Dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye. Bye. selamat menikmati